Terima kasih. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setiaannya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiklah puasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, hari ini juga Tuhan tetap anugerahkan hari yang baru bagi kita. Dan kita sungguh yakin hari ini juga berkat Tuhan pasti melimpah bagi setiap anak-anak yang dikasihinya. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita hari ini, mari kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang di sorga kami bersyukur atas anugerahmu. Kehidupan yang baru, hari yang baru engkau berikan bagi kami. Dan kami akan memulai hari ini. Dan kami mau memulainya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, khususnya firmanmu yang menjadi dasar rendungan kami pagi ini. Sehingga firman ini dapat kami pakaikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur. Amen. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar rendungan kita. Tertulis di dalam kitab Roma, fasal yang ke-8, ayat yang ke-31. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Keyakinan Iman Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Jumaat di Roma. Karena pada saat itu Jumaat di Roma sedang mengalami banyak tantangan dan pergumulan di dalam mempertahankan iman kepada Kristus. Ini adalah konsekuensi yang harus dialami oleh orang Kristen pada saat itu. Ketika mereka memilih masuk menjadi pengikut Kristus, Mereka akan banyak menghadapi tantangan-tantangan. Baik dari keluarga mereka, baik dari pemerintah, demikian juga dari orang-orang Yahudi dan tidak menyenangi keberadaan orang Kristen. Ayat renungan ini adalah kalimat pembuka dari perikob keyakinan iman. Rasul Paulus mengawali perikob ini dengan sebuah pertanyaan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini bukan sekedar pertanyaan saudaraku. Tapi ini adalah sebuah pernyataan iman. Rasul Paulus benar-benar meyakini bahwa kekuatan Tuhan melebihi dari tantangan, ancaman yang kita alami sebagai orang-orang yang percaya. Rasul Paulus sungguh yakin seperti apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus pada saat berkhutbah di atas bukit. Berbahagialah kepada setiap orang yang mendapatkan, mengalami penderitaan karena aku. Karena sesungguhnya dia akan memiliki kerajaan surga. Rasul Paulus mengalami banyak tantangan dan pergumulan di dalam kehidupannya ketika dia mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Rasul Paulus bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk Injil. Dan dia benar-benar merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja luar biasa memberikan keselamatan kepada Rasul Paulus. Inilah pengalaman iman yang dibagikan kepada Jemaat di Roma dan kepada kita tentunya pada saat ini. Oleh karenanya melalui saat teduh kita pagi ini, kita sungguh bersyukur. Ternyata kita tidak sendiri, ternyata ada Tuhan Yesus yang selalu setia memberikan pertolongan, memberikan kekuatan bagi kita ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam kehidupan kita. Semakin banyak tantangan, semakin banyak pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini, kita sungguh yakin bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan pasti akan bertindak untuk mendatangkan solusi jalan keluar yang terbaik bagi kita. Oleh karenanya saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi pernyataan Rasul Paulus pagi ini, ini juga menjadi sebuah kekuatan baru bagi kita. Tentu keberpihakan Allah kepada setiap orang-orang yang percaya, kepada orang-orang yang menyebah Tuhan, akan nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita, selamat beraktifitas, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas apaan firmanmu pagi ini, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan berada di pihak kami. Dan segala tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, akan kami kalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak kami yang di surga, hari ini kami mau bersatu hati bersyafaat untuk anak-anak Tuhan, khususnya di GBKP Runggun Kelender. Tuhan berkati hamba-hambamu, Pendeta Pertua Diakan Emeritus, dan seluruh keluarga mereka, agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka dengan penuh sukacita. Engkau juga berkati pekerjaan-pekerjaan mereka, sehingga pekerjaan-pekerjaan mereka dapat mereka lakukan dan dapat menatangkan berkat yang luar biasa. Kami doakan program-program pelayanan gereja Tuhan. Engkau berkati program-program pelayanan itu dapat terlaksana dengan baik. Kepada setiap jemaat Tuhan di GBKP Kelender, yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan sakit, Engkau yang memberikan pemulihan, Engkau yang memberikan kesembuhan. Anak-anak Tuhan yang sedang mengalami dukacita, Engkau yang memberikan penghiburan yang sejati bagi mereka. Anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan yang akan menolong, yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan GBKP Runggun Kelender ke dalam tangan pengasihan Mungkau yang memberkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan pada saat ini kami mau beraktifitas melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberkati kami. Khususnya pada saat ini, kami tetap mendoakan situasi dan kondisi pandemi yang masih ada di sekitar kami. Kami sumber yakin, pandemi ini akan segera berakhir. Dan kami bersyukur, kami sudah melihat bagaimana kuasa Tuhan yang bekerja dan menolong pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami, sehingga pandemi ini sudah mulai berkurang. Tapi kami tetap berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kami bisa melakukan aktivitas kami seperti biasa. Dan Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami, agar tetap patuh, disiplin, menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah, tapi kasih setia Tuhan tetap menyertai kami. Ampunkan kami, akan segala dosa pelanggaran kami, agar kami benar-benar layak disebut anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Tuhan Yesus yang memberkati kita, Tuhan Yesus yang menyertai kehidupan kita. Shalom menjuak-juak, manbantak rinana.